Halo semua, ketemu lagi di lesson yang ke-4 di course ether Jadi sebelumnya kan aku udah jelasin tentang tata nama, tentang sifat-sifat, dan tentang pembuatan Nah untuk kali ini aku akan jelasin tentang reaksi ether Dan di bab reaksi ether ini itu akan aku bagi jadi 2 lesson Oke, kita mulai Jadi, oh iya, nama aku Restuadinda Putri dan halamanku itu dapat diakses di unakadubi.com slash user slash rdinda Nah ini jadi reaksi-reaksi yang bisa terjadi pada ether Jadi ada 4 reaksi, yaitu reaksi oksidasi, reaksi dengan asam Reaksi hidrolisis dan reaksi dengan halogen Ini nanti akan aku jelasin satu-satu di bab reaksi ether Nah untuk yang pertama ini kita bahas dulu tentang reaksi oksidasi Nah jadi di ether ini dia bisa dioksidasi menghasilkan aldehyde dengan campuran K2CE2O7 dan H2SO4 Jadi ini contohnya pada di ethyl ether, dia itu dioksidasi menghasilkan asetaldehyde Dan untuk reaksi yang berikutnya yaitu reaksi dengan asam Jadi dia dengan asam, suatu asam halogen dengan hidrogen iodida dingin Ether ini menghasilkan alkohol dan alkyl iodida Sedangkan dengan iodida berlebih Dan dalam keadaan panas itu dia menghasilkan alkyl iodida Nah ini contohnya Langsung aja aku jelasin di, nah disini Jadi ini sama soalnya reaksinya Jadi ini contohnya pada di ethyl ether dengan asam iodida Dalam keadaan dingin Dia itu menghasilkan suatu alkohol dan alkyl iodida Ya kan, alkohol dan alkyl iodida Kalau disini berupa etanol dan ethyl iodida Jadi tergantung jumlah C-nya Disini kan C-nya ada dua Simetri itu sama-sama dua Jadi ini etanol dan ini ethyl iodida Kemudian jika dia direaksikan dengan asam iodida Hidrogen iodida Berlebih Dengan keadaan panas Ether menghasilkan, hanya menghasilkan alkyl iodida Dan melepas H2O Jadi ini molnya lebih banyak Dan dia dipanaskan Maka hasilnya Kalau yang awal tadi dingin Dia masih ada hasil etanol ya Kalau ini adanya alkyl iodida aja Kemudian dia melepas H2O Masih dengan reaksi dengan asam Nah, kalau ini Dengan asam sulfat pekat Yang kemudian dipanaskan Dia akan membentuk alkohol atau alkyl hidrogen sulfat Karena Si ether sendiri dengan asam sulfat Itu dia larut Sedangkan kalau dipanaskan Dia akan terbentuk Suatu Alkohol Kalau disini kan contohnya di etil ether Dengan asam sulfat Kemudian dipanaskan Jadi dia terbentuk etanol Dan alkyl hidrogen sulfatnya Itu berupa etil hidrogen sulfat Jadi disini Disini berarti Sudah aku jelasin Reaksi ether Di reaksi oksidasi Yaitu dia menghasilkan suatu aldehit Dengan campuran K2, Cr2O7 dan H2SO4 Dan dia dengan reaksi dengan asam Yang disini adalah Aku contohin reaksi dia dengan Hidrogen iodida Baik hidrogen iodida berlebih Dan hidrogen iodida yang dingin Terus dengan reaksi asam sulfat pekat Nah nanti kita akan lanjut Untuk reaksi hidrolisis dan reaksi dengan halogen Itu akan ketemu di lesson berikutnya Jadi ini cukup sampai ini dulu ya Dan sekian lesson tentang reaksi ether bagian pertama Nanti kita akan lanjut lagi di lesson berikutnya Di reaksi ether yang bagian kedua Nah nanti disitu juga Akan aku jelasin dikit aja tentang ether khusus Sebelum kita lanjut ke lesson berikutnya lagi Yang tentang ether khusus gitu Oke sekian dan semoga bermanfaat ya Daaah Selamat menikmati